Sebagai pengguna kereta komuter atau KRL yang ingin menikmati nih malam pergantian tahun ya, Jim. Gak perlu khawatir, karena nanti malam PT Kereta Komuter Indonesia, KCI, menambah waktu operasional sampai jam 2.30 dini hari. Selain itu ada penambahan juga 23 perjalanan yang terbagi di berbagai lintasan. Nah, buat pengguna kereta yang habis merayakan malam pergantian tahun, dilarang nih membawa barang berbahaya seperti petasan dan kebang api. Namun di sini kami himbau kepada pengguna jasa yang perlu diingat bahwa mohon tidak bermalam di stasiun. Jadi contohnya mungkin mereka tertinggal untuk kereta terakhir di pukul 2.30, ini tidak diperkenankan untuk menunggu kereta pertama di pukul 4.30 nanti itu di stasiun. Kenapa? Karena di rentang waktu ini stasiun akan disterilkan untuk dilakukan kegiatan pembersihan dan lain-lain untuk persiapan pelayanan di KRL pertama selanjutnya.